Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Hadat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas karunianya kita bisa bersuah dalam bulan yang suci ini Dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan Dalam kondisi sehat, dalam kondisi iman dan Islam kita terjaga Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah tausiyah Terkait dengan sholat, manfaat dan tinjauan neurologi Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar beribadah kepadaku Sesungguhnya salah satu bentuk ibadah yang paling agung adalah ibadah sholat Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah menyampaikan bahwa Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman Kewajiban sholat Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara langsung Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, zikir dan sebagainya Ibadah sholat Allah berikan langsung kepada Rasulullah pada saat beliau melaksanakan Isra' dan Mi'raj Ini adalah salah satu tanda betapa agungnya, betapa pentingnya ibadah sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan ibu sekalian Dalam Al-Quran surat Al-Baqor ayat 45 Allah berfirman Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusus Secara umum Allah menyampaikan bahwa manfaat sholat adalah mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai manusia kita membutuhkan pertolongan dalam hal apapun Dalam kehidupan keseharian kita, dalam pekerjaan kita Bahkan dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan keluarga Kita membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Selain itu manfaat sholat secara umum adalah sebagai tanda syukur kita Dan terima kasih manusia kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Kemudian dengan sholat, insya Allah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Dan kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar Manfaat lain dari sholat adalah menidik disiplin dan membiasakan kita untuk hidup teratur Kewajiban sholat lima waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isa Menjadikan kita harus senantiasa bersungguh-sungguh menunaikannya di awal waktu Memahami kapan waktu sholat tersebut akan masuk dan kita menyesuaikan jadwal dengan waktu sholat tersebut Dan ini membuat kita berlatih kedisiplinan senantiasa setiap harinya Sholat juga mengharuskan kita untuk berwudu Dan ini melatih kita untuk senantiasa menjaga kebersihan Baik kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan lebih jauh lagi kebersihan hati kita Kemudian sholat juga akan menanamkan rasa persamaan dan persatuan dalam mengerjakannya Terutama ketika kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid Tidak ada perbedaan kelas, tidak ada perbedaan kasta, tua, muda, miskin, kaya, semua sama di mata Allah Dan semua berdiri sejajar dalam satu saf Berdiri bersama, ruku bersama, sujud bersama, tidak ada yang lebih dulu dari yang lain Dan ini menandakan bahwa sholat melatih kita untuk senantiasa rendah diri, rendah hati Merendahkan diri kita kepada Allah dan merendahkan hati kita kepada sesama Dan melatih kita untuk senantiasa bersikap egaliter kepada siapapun Kemudian sholat juga akan memungkinkan kita untuk senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan serta tawakal kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah sehingga kita menjadi lebih tenang dalam kehidupan Dalam tinjauan neurologi, sholat juga ternyata punya manfaat yang luar biasa Sholat memiliki manfaat bagi kesehatan otak karena melibatkan beberapa gerakan fisik Terutama pada saat kita sujud, kita bisa meningkatkan aliran darah ke otak kita Kemudian juga melatih fokus mental kita Kita berupaya khusuk, melatih konsentrasi, melatih fokus Dan kemudian semua ini akan mendatangkan ketenangan spiritual kepada kita Dan sholat pada akhirnya akan dapat meningkatkan aliran darah ke otak Mengurangi stres dan kecemasan Meningkatkan fokus dan konsentrasi serta ketenangan pikiran Yang semuanya berkontribusi pada ketenangan dan performa otak yang lebih baik Dalam tinjauan neurologi, selain otak yang merupakan susunan saraf pusat Ternyata sholat juga memiliki peran penting dalam susunan saraf tepi Gerakan-gerakan dalam sholat juga membantu untuk menguatkan koneksi Antara otak dengan sistem saraf tepi Koneksi antara otak dengan persendian dan otot Serta meningkatkan koordinasi motorik Di antara gerakan sholat yang bermanfaat untuk koordinasi gerakan adalah Pada saat kita berdiri, ruku, sujud, tahiyat Melatih kelenturan dari sendi-sendi kita Melatih kelenturan atau fleksibilitas dari tulang belakang kita Sehingga bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang seperti saraf terjepit dan sebagainya Namun demikian para hadirin sekalian Sekalipun kita memahami bahwa begitu banyak manfaat sholat bagi kesehatan Termasuk kesehatan otak Pada akhirnya kita juga harus mengkombinasikan dengan keyakinan spiritual kita Bahwa pada akhirnya sholat yang kita lakukan Kita berharap akan mendapatkan ampunan dari Allah Dalam hadis rewat muslim Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya sholat lima waktu Dari sholat ke sholat Kemudian dari jumat ke jumat Dan dari ramadhan ke ramadhan berikutnya Adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut Apabila kita bisa menjauhi dosa-dosa besar Dan kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Bahwa hendaklah engkau memperbanyak sujud Karena sesungguhnya engkau tidak sujud sekali Melainkan Allah tinggikan satu derajat Untukmu Dan menghapus satu kesalahan Sholat akan menghapuskan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita Dan pada akhirnya kita berharap Kita termasuk dalam gorongan Yang Allah sebut dalam Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 9 hingga 11 Artinya Orang-orang yang memelihara sholat mereka Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi Yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus Dan mereka kekal di dalamnya Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Dan apabila ada kekeliruan Datangnya dari diri pribadi saya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton